Musik Kayuhnya kena orang, Mak 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 Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, gimana kabar kalian semua, semoga baik-baik saja, Jadi, hari ini kita mau ngelayat teman-teman, kita mau ngelawat ke rumahnya Almarhumah Tipong, karena memang Tipong ini sudah tidak ada lagi, sudah meninggal dunia teman-teman, Nah, teman-teman, teman-teman Pak 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 itu mau kemana dan tiba-tiba itu sampai siang hari Kamis itu Tetipong gak ada pulang ke rumah Tetipong gak ada pulang ke rumah dan tiba-tiba semua warga setempat ramai dan Tetipong sudah mengapung di danau di danau deket sini kayaknya saya juga kurang paham sih cerita detailnya gimana tapi yang pasti kita turut berduka cita atas kepulangan Tetipong atas meninggal duniannya Tetipong semoga Tetipong diterima di sisi Allah SWT dan ditempatkan yang terbaik karena kita juga kan kemarin pas ngembali Tetipong pulang dari Yayasan itu memang Alhamdulillah sudah sempat sembuh sudah sembuh sudah sembuh dan memang katanya itu kata warga sekitar itu sudah jualan lah perkembangannya sudah bagus sudah jualan tapi yang pasti kita nanti ketemuan sama Kak Yaya yang memang kemarin kita komunikasi juga sama Kak Yaya dan Kak Yaya yang ngabarin kita bahwa memang Tetipong sudah berpulang kita belum tahu kabar dari Pak Beni yang dari suaminya itu kita belum tahu tapi yang pasti kita sekarang fokus sama keluarganya Tetipong dulu kita mau jenguk keadaannya disana kita mau lihat keberadaannya maksudnya kronologisnya gimana sampai Tetipong itu ada di nanau gitu loh kita prihatin lah dan sempat kaget juga disana kemarin itu kita sempat mau udah kita langsung pulang aja deh gitu loh kita langsung pulang karena memang kita harus ngeliat Tetipong kok bisa sih gitu loh karena kan Tetipong ini baik banget gitu loh baik banget dan memang sudah sudah bagus lah perkembangannya gitu loh dan akhirnya kita gak sempat ikut nguburin tapi ya pasti kemarin sudah dikuburin dan kita sekarang kita mau kesana semoga baik-baik aja ya keluarga yang ada di rumah dan ikhlas ya untuk keluarganya yaudah kita lagi nunggu ini nih nunggu kaya ya kita ketemuan disini nanti baru kita ke tempat keluarga setelah itu baru kita ke makamnya kita tadi nyari-nyari air mawar juga belum ketemu dari tadi kita udah muter-muter nyari air mawar nyari bunga juga tapi gak ketemu gitu loh yaudah deh nanti semoga pas masuk yang sana ada air mawar kita nunggu kaya ya dulu ya kita sekarang udah sama keluarganya tetipong nih temen-temen sudah sama keluarga tetipong ada kak yaya juga yang kemarin mungkin sempet ingat sama kak yaya tentang kebaikannya untuk tetipong yang sudah ngurusin tetipong juga selama ini sudah semuanya lah berkorban untuk tetipongnya sampai ngelerain pekerjaannya keluarganya semuanya tapi yang pasti kita doain yang terbaik buat tetipong nah ini aku gak gimana-gimana ibu aku kesini buat silaturahmi mau mau tahu kabar tetipong karena memang saya kaget jujur saya kaget bu karena memang tetipong itu kemarin terakhir pas kita pulangin dari yaya saya itu memang udah memang udah gemuk kan maksudnya udah sehat lah gitu kan sehat secara fisik tapi yang pasti pas denger kemarin kabar itu kaget kaget dan kebetulan kemarin kita juga kan lagi di luar kota kan akhirnya kita mau kita kesini dah langsung gitu kan mau ikut nguburin sempet gak sempet juga gitu nah yang saya kagetnya itu kok bisa ada di danau gitu bu kak kenapa kok bisa gitu memang sih memang ajal gak ada yang tahu kan memang ajal gak ada yang tahu dijemputnya dimana aja entah itu dimanapun tapi yang pasti saya ini cuma mau tahu kronologinya gimana sih gitu gitu kak iya jadi ceritanya udah dari hari sen itu dia telpon saya biasa kalau udah megang handphone berarti ya udah kita kasih handphone buat hiburan apa ya jadi dari hari sendiri dia udah telpon saya kata saya saya masih kerja teh nanti nanti selasa telpon lagi saya WA ya teh nanti saya main kemudian hari Rabu saya kesini nih hari Rabu saya dateng kesini kakak saya cuma saya cuma nanya doang kenapa teh kata ah biasa pusing iya nanti kalau libur kita jalan-jalan ya biasa kalau libur kan ke rumah saya saya jalan-jalan karena ya udah ngobrol bercanda-bercanda biasa ya Pak ya bercanda-bercanda biasa cuman posisi anak-anak ada disini gitu mungkin tapi kata emak udah tiga hari ini udah ngurung ya Pak ya iya tiga hari ngurung nah udah gitu pas saya mau dateng juga saya telpon juga teh kesini ya mau dimuaiin apa semangka saya bawain semangka saya suka semangka apa segala macam udah saya bawain udah makan gitu udah bercanda-bercanda kayak biasa alhamdulillah dia udah kita hanya perantara Kak kita hanya perantara di rumah udah bantu Mak nyari rumput udah sehat ya ya Allah ya Allah ya Allah udah baiklah perkembangannya ya iya kenapa tiga hari itu dia ngurung kemudian ya kemudian habis itu yaudah tuh saya udah dateng kesini kalau dia udah ngabarin saya berarti dia udah lagi pusing banget biasanya saya ajak main gitu hilang gitu nah udah begitu udah tuh saya dateng kesini saya bilangin sabar ya teh bla 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 udah saya tinggal pulang saya tinggal kerja terus abis itu kata siapa kata bapak ya bapak jam 1 malam ya pak ya bapak bangun kencing kencing gak ada gak ada biasanya kan kalau pergi dia bilang mama kesini gitu jangan lama-lama iya gitu kalau mau main ke dia ke depan tuh di markas jangan lama-lama iya kurang tepat waktu tapi malam itu dia gak ngomong jadi dia masih pas keluarnya gak bilang kita lagi pada tidur yang tahu itu dia keluar gitu gak ada yang tahu saya ditelepon ditelepon udah kakaknya juga telpon saya pagi-pagi ya nanti saya cariin sebelum saya cariin bapak udah rumah saya akhirnya saya tahu tempat tempat maksudnya dimana dia biasa jadi tempat-tempat itu saya dateng sampai kita ke Cikandang rumah saya sampai ke sana itu subuh kak jam 7 pagi karena udah gak ada kabar dari jam 1 malam kan kita udah ke Bogor kita udah ke pesantren yang biasa kita udah cari kemana aja gak ada sampai rumah kita jam 11 jam 11 pulang nih bapak bapak mama kata saya bilang ma nanti saya cariin tapi saya kerja dulu saya sebuah izin setelah saya baru sampai masuk banget rumah baru naruh makan masuk rumah udah dapet telpon dari warga-warga katanya ya tipong udah ketemu katanya nyemplung bener enggak di danung masya Allah udah lemes sayang itu jam berapa kak itu jam 11 jam 11 saya dapet kabar oh berarti setelah kakak nyari nyari kemana mama itu saya udah nyemplung dari semalam soalnya ada orang mancing katanya jam 2 itu denger suara jebur gitu kirain lah ikan apa jadi ya itu diketemuinya jam 10 sama warga begitu yang mau itu ngambil telur itu telur semut yang merata itu katanya mungkin itu ada bangke gitu kayak ada orang terus dia coba eh sini katanya karena itu kayak ada mayat mau katanya mau gentek gentek dianuin aku gitu aku tidak pakai bener itu manusia juga sama waktu siang hari Rabu saya ketemu belum ganti baju sampai itu belum ganti baju makanya saya paham soalnya aku liat kak di foto juga bu apa mohon maaf ya udah putih berarti kan udah lama itu di danung ya kan jam 1 jam 1 jam 2 ketemunya kita bangun lihat jahat nah mohon maaf bu maksudnya berarti tetipong kan udah udah ada tinggal di sini kan sama anaknya ibu pas suka melamun-melamun itu pas anaknya ditinggal di sini di sini mulut ya enggak udah rewel ya enggak soalnya gini aku dapat laporan juga bahwa emang tetipong sempat sudah sembuh maksudnya sudah perkembangan sudah baik sudah sempat jualan mainan anak-anak katanya ya sempat jualan mainan anak-anak dan terus katanya ini aku bukan menjelek-jelekkan siapa sih tapi yang pasti setelah suaminya mengasih anak ke almar rumah ke tetipong nah mungkin jadi beban pikiran lagi itu benar gak dia cerita mas saya saya sudah banyak merepotin teteh saya melihat emak juga sudah kasihan banget saya gak kuat saya sabar saya saya ini kerja kata saya jangan takut anak-anak gak bersama kata saya bilang kita sama-sama kita berjumpa kata saya bilang kata cuman pas kemarin siang-siang di sini dia bilang saya gini teh saya titik bapak gitu aja dia ngomong cuman bilang teh saya titik bapak ngomong apaan cuman hari sabtu saya jemput kita jalan-jalan itu doang mas ayah mau saya kesini mas suami saya mau saya tinggal itu dia kayak mau nangis gitu mau nangis dia tuh saya tinggalin saya mau nangis udah gak usah banyak pikiran nanti hari sabtu kita jalan-jalan saya janji kata saya itu gak usah banyak pikiran ucah-ucah ayo kita sabar kita lagi dicoba sabar jadi kasihan juga ya mungkin dia beban pikiran sih sebenarnya dia kasihan ke emak yang liat saya juga kasih jadi dia pikir padahal saya bilang sabar teh sabar cuman kata-kata terakhir dia pas saya mau pulang teh saya pulang terus dia dulu cuman bilang teh titik bapak apaan sih ngomong apa kata saya bilang gitu besok kita jalan-jalan soalnya gini istri saya juga sama dia bilang pas seminggu sebelum kejadian seminggu atau sepuluh hari yang lalu tetipong gimana ya kabarnya kita longok lagi yuk gitu kan kita longok lagi kita lihat-lihat lagi terus aku bilang ya nanti kita lihat-lihat lagi deh kita cari waktunya nah terus memang pada saat itu di galeri saya kan banyak ya maksudnya ada foto-foto video-video video pasien yang kita tanganin itu kan nah pada saat itu tetipong ada kan memang ada tetipong pas pulang dari yayasan kita kan sempat makan baso sempat apa gitu loh nah kita rekam-rekam kan nih gue udah lama banget nih gak makan baso kata tadi gitu udah lama banget selama di yayasan gue cuma makan tempe doang akhirnya yaudah setelah itu kita lihat videonya saya mau hapus tadinya kak saya mau hapus karena kan kepenuhan kan saya mau hapus setelah itu jangan deh gak di hapus deh nah akhirnya yaudah setelah gak di hapus itu itu 4 hari yang lalu lah saya kan hapus-hapus karena kan penuh kan penuh kayak hapus-hapusin akhirnya udah deh tetipong jangan deh yang lain aja kita hapus-hapus kemarin kita dapet kabar kayak gitu aku bilang ya apa mungkin itu tanda-tanda atau virasak gitu dia mah terserah saya gak teman dibawa kemana tadinya udah saya cariin kerja pas interview masih rada-radain udah lah kulang aja udah jualan aja nanti saya mendali udah sabar jualan itu udah jualan udah seneng saya katanya jualannya ini apa maksudnya kurang ini saya malu begini yaudah gak apa-apa dia mau kerja lagi sama emak juga gak boleh ya mak yaudah banyak yang ngajakin kerja gak boleh yang penting di rumah kita gitu berarti selama jalan 6 bulan itu dia juga sehat udah sehat alhamdulillah berarti kan saya lihat di foto juga kan saya bilang ya Allah tadi udah sehat dan normal seperti biasa bahkan sebelum itu aja dia udah tiga orang ya mak yang nanyain ya tapi sama emak gak boleh gak boleh maksudnya biar sehat biar sehat dulu udah nunggu lah ya ada sempet juga bawa pacar ke rumah saya dikenalin sama saya di kakak saya saya tanya orang-orang gitu yaudah gak apa-apa gitu maksudnya saya cuma buat hiburan dia doa atau saya bilang yang penting yang bener ya tanya oh yaudah normal normal ya kalau boleh tahu emak itu teh tipung anak keberapa pertama kedua ya berarti emak masih ada satu kan dua oh masih ada dua yang meninggal bayi itu oh berarti ada empat anaknya oh iya lima oh lima lima kalau ada ya kasihan sih udah yang penting emak sabar saya kesini bukan yang gimana-gimana yang pasti buat tahu keberadaan tipung aja keadaan teh tipung sekarang gitu karena memang kan kita gak lain tahu skenario Tuhan kan bener skenario Allah ini gak kaget kan siang-siang hari Rabu siang kita masih bercanda disini tiba-tiba paginya kita kelimpungan hari ini ya jam sebelas ya di kabarin kita tuh lemes saya juga ngeliat fotonya juga ya Allah saya bilang kita harus cepat-cepat deh kita cepat-cepat pulang deh yaudah akhirnya gak sempet kan gak sempet ngeburi makanya aku bilang kayaknya kan kak kalau misalnya ini kayak bilang takut ini kan aku gak keburu aku bilang gitu kan tadinya mau telpon kan saya bilang ah lagi berduka kayaknya gak gak etis juga kan telpon juga kan puluh saya ngeliat makam puluhin semuanya jadi ya kata saya ya habis ya dokumentasi gak apa-apa kak penting kan kita udah kesini nanti mungkin aku mau ke makam mau liat makan makamnya jauh gak? naik motor sih deket deket ya tadi aku sampe ke ke makam Suradita TPU Suradita sampe kesana aku mau nyari ini air mawar sama kembang gak ada yang jual saya juga kemarin kan lagi puyeng banget nih kata saya gak beli kembang sampe hari ini saya belum sempet tadi pagi-pagi udah ini aku nyari tadi kak nyari airnya ada kemarin bunganya iya kembangnya saya nyari aku bilang oh biasanya di makam-makam ada nih aku masuk ke TPU Suradita sama Yama-Yama gitu kalau gak salah ya gak ada aku bilang udah deh yang penting misalnya lalu deh kita ngejar salat jumat juga kan yaudah deh yang penting dari kemarin saya nyariin kata saya sampe bilang sama bang pacri-bang pacri yang jual kembang di mana gak ada yaudahlah saya pikir hari ini saya mau ke Serpong kalian nanti kan mau pengajian lagi gitu cuma tadi pagi-pagi udah RT udah harus koordinasi gini-gini kata saya iya udah berarti rame dong kak kemarin evakuasi kak rame ya mak heboh karena takut gak kuat ya iya yang ini saya aja berarti tahlil nanti disini ya iya disini selama selama 7 hari ya 7 hari atau 3 hari makanya kan karena dana gak ada 3 hari oh iya sih 3 hari itu ya sebentar 7 hari ketemu oh berarti 3 hari 7 hari 3 hari 7 hari 100 hari ya eh 40 ya 40 100 hari baru setahunan ya yaudah karena ada nanya gak ada jadi pakainya segitu supaya gak ada rezekinya semuanya ini mak kita sedikit semoga buat bantu-bantu buat apa namanya makan pengajian disini sama-sama kayaknya sama-sama maafin kita gak sempet ngikut nguburin maafin yang tahu nyatuh kuburannya ibu saya pokoknya dari oh emak kemarin gak ikut karena gak kuat ya ya juga gak ngeliat gak ngeliat saya nyari saya yang ngeliat dari diangkat dibawa kesini dimandiin diapain saya semua pasti ini sih pasti kepikiran nantinya pasti kepikiran gak kuat ya benar saya sama bapak yaudah mungkin gitu aja ya mak maafin semoga tetepong ditempatkan di sisi yang baik nanti insyaallah kita longok-longok ke makam tetepong karena saya juga buru-buru kalau jumat buru-buru jadinya kita ke intinya aja yaudah mak makasih banyak sehat-sehat ya sehat-sehat ya boleh kalau bapak mau boleh yaudah itu stop aja nah yaudah teman-teman jadi kita ini cuma hanya tahu pengen tahu kronologinya seperti apa gak apa-apa kak kita mau tahu kronologinya seperti apa karena memang kan kita harus tahu nih kenapa sih bisa kejadian seperti itu tapi yang pasti memang ajal itu semua Allah yang tahu sekarang kita mau ke makam nanti mungkin kita gak banyak ngerekam karena memang kita harus apa ya harus fokus harus fokus sama makam tetepong dan perjalanan berapa jam kak paling cuma 5 menit ya gak jauh dari sini yaudah teman-teman kita ngejar selat jumat kita langsung ke makam aja yuk ya assalamualaikum alir kubur nah kita sekarang udah ada di pemakaman tetepong sumpah ya kita kayak merasa bersalah gak gak beliin kembang karena emang keadaan disini gak ada semua gitu gak ada semua kita udah nyari muter-muter kita udah nyari muter-muter disini tapi gak ada semua tapi gak apa-apa yang penting kita apa kita doain yang terbaik buat tetepong dan mungkin nanti kita gak banyak ngerekam dan yaudah kita langsung kesini aja oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum May Allah tetepong Latifah binti Lamsani lahirnya gak di itu ini kak iya karena belum tau oh lagi sibuk ya iya iya kakak ini lu baru biasa banget dari semasa hidupnya membantu tetepong untuk segala hal saya juga tau sedikit banyaknya untuk sampai mengorbankan anak keluarga semuanya ya pak ya iya doain ya yang penting sehat iya bener saudara tetepong ini aku Adif tetepong semuanya 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 mendapatkan tempat yang terbaik ya ilah 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 ruti nabi mustafa muhammad insya allah alai wassalam wa ala alihi wa as'abihi wa azwazi wa zuriyatihi wa alih batai jima'in say walillah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 ma'alik wa amin iya kena buduwa iya kena setah min as'abihi shirat al-mustakim shirat al-la jina anam talih al-mantub al-lahu wal-lahu sumailah ruhi latifah binti lamsani say ulillah ilah al-fatihah au zubillah min shayt anirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ma'alik wa amin iya kena buduwa iya kena setah min shirat al-mustakim shirat al-la zina anam al-lahu wal-lahu 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 wala al-lahu 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 yaudah teripong kita pamit karena memang ini hari jumat kita harus sholat jumat teripong bisa ngeliat kita tapi kita gak bisa ngeliat teripong ya doain kita semoga sehat dunia akhirat selamat dunia akhirat dan doain juga teripong kaya ya dan berserta keluarga semoga sehat dan emak juga berserta keluarga semoga sehat jadi kita pamit teripong sehat jadi baik-baik disini ya oke oke udah cukup saya Adif Afih Wassalamualaikum Wr Wb cukup ya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati